Pemirsa Isak Tangis menyelimuti pemakaman drummer band 17 Windu Andi Darmawan dan juga Dilan Sahara Putri, istri Ivan, vokalis grup band 17. Keduanya tewas dalam musibah tsunami di pantai Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, Sabtu malam. Almarhum Wisnu dimakamkan di TPU Gembok Gede, Gelagah, Sari, Kota Yogyakarta. Sementara istri Ivan Dilan Sahara Putri di pemakaman umum Taman Narum, Ponorogo. Kesimpihan menyelimuti keluarga drummer band 17, Visnu Andi Darmawan saat akan dikebumikan di tempat pemakaman umum Gembok Gede, Beladasari, Kota Yogyakarta, Selasa Sore. Bahkan sang istri Dewi Sartika dan keluarga yang ditinggalkan terlihat terpukul menyaksikan almarhum dimasukkan ke liang lahan. Andi tewas dalam musibah tsunami di pantai Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten saat sedang tampil mengisi acara bersama dengan personil grup band 17 lainnya. Rencananya kita mau jalan-jalan, kita mau muter-muter lah, muter-muter. Tapi akhirnya enggak, kita enggak akan muter-muter. Kita pengen bareng bertiga, ngumpul, wedangan, ngopi. Dah itu aja, itu dari pagi sampai larut. Dan itu terakhir saya ketemu Andi. Sementara itu, kesedihan juga dirasakan Ipan Pokalis Bensa Pentit. Istrinya Daylan Sahara Putri juga meninggal terseret ombak saat musibah tsunami melanda. Sebelum dimakamkan, jenajah Daylan Sahara Putri dibawa ke rumah duka di jalan Yosso Darso Ponorogo didampingi sang suami Ipan serta kerabatnya. Tangis duka pun pecah saat jenajah diturunkan dari ambulan. Usai disemayamkan dan disolatkan, jenajah Daylan kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Marun, Ponorogo dengan diiringi ratusan warga. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua, buat semua. Karena maksudnya dengan adanya musibah ini mengakibatkan kehilangan yang sangat besar. Ini salah satunya adalah istri saya dan juga tiga personal band saya. Setelah pemakaman, rencananya akan digelar doa bersama di rumah korban. Dari Yogyakarta dan Ponorogo, Heli Trijoko, Ahmad Subeki, INews melaporkan.